Barangnya ini aja, Kak. Aku input, ya. Boleh, saya duduk di kursi kasir? Ngapain, Mbak? Emang tuh istri nggak boleh banget kerja, ya? Nggak ada syariatnya isi nafkahin suami. Enggak, bukan buat nafkahin. Haram! Lo tuh ngerasa fuck up nggak sih hidup di bawah bayangan suami? Apa-apa sawah nunggu suami ngasih jatah bulanan? Gue tuh berasa sekarang kayak asisten pribadinya Matnur tau nggak sih? Tiap Matnur syuting, gue harus ikut ke lokasi. Gimana kalau kita bikin usaha ya nggak bikin kita repot? Usaha apaan yang kayak gitu? Kita jualan hijab online. Ente padahal merasa aneh nggak sih dengan para istri? Arizalu Kawaguna ala Nisa. Kita harus ngontrol mereka. Ingat ya, wanita itu berasa dari tulang rusuk laki-laki yang bengkok. Istri dilarang bekerja. Haram! Emang ente padah, re? Apa penghasilan istri lebih besar daripada suami? Gue sih enggak. Hai para suami! Hai! Perempuan itu kudu dirumah. Nyuci baju, merawat anak, masak, dan patuh dengan suami. Nah itu! Itu! Itu apa? Ya itu! Aku itu belum dibuang dari industri. Emang salah ya kalau istri mau coba untuk meringankan beban suami? Ya salah! Salah saya reja yang bangunin harinya, bukan hari yang bangunin kerjanya! Jadi cewek tuh kayaknya ribet banget. Emangnya cewek tuh nggak boleh banget ya kerja? Allah! Meka style! Apu yang merasakan Cinta datang dan pergi darah dukung Hei bapak! KAMU! Tidak tahu siapa sih? Pengalanan ada akhirnya Kini aku hanya untuk kamu Terima kasih telah menonton!